Di episode sebelumnya, kita sudah mengenal mengenai Kemlu yang adalah rumahnya diplomasi yang dilakukan oleh diplomat Indonesia. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan diplomasi itu? Siapa sih sebenarnya diplomat itu? Apa aja sih pekerjaan mereka itu? Diplomasi adalah praktik untuk menjalin relasi dengan pihak lain atau sebuah negara melalui kerjasama, dialog, dan negosiasi untuk mencapai tujuan yang menguntungkan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Banyak juga yang menyebutkan bahwa diplomasi itu adalah seni. Seni. Iya, betul. Seni bernegosiasi antar negara yang dapat berlangsung antara dua negara, yaitu secara bilateral, dan dengan banyak negara yaitu secara multilateral. Tujuan diplomasi adalah untuk menjalin, mempererat, dan meningkatkan hubungan dengan negara lain. Hal yang menjadi bahan diplomasi adalah segala bentuk kepentingan nasional yang mencakup politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Sebelum adanya diplomasi, negara cenderung untuk menggunakan kekuatan militernya untuk dapat mencapai kepentingan nasional yang dibawa dalam berhubungan dengan negara lain. Diplomasi muncul sebagai sebuah jawaban untuk mencapai suatu kesepakatan bersama di antara berbagai negara yang ada tanpa menggunakan kekerasan secara fisik atau kekuatan militer melalui perang. Nah, siapa sih yang menjalankan praktik diplomasi ini? Ya, itu diplomat. Ketika teman-teman mendengar kata diplomat, image pertama yang kerap muncul adalah pria dan wanita berpakaian rapi di ruang sidang dan ruang resepsi. Tapi ini hanya sebagian kecil dari tugas diplomat. Jadi, apa sih diplomat itu? Dari bernegosiasi di ruang sidang, mengadakan event kebudayaan, bantu promosi produk Indonesia, sampai evakuasi WNI dari luar negeri, mereka adalah diplomat. Secara umum, diplomat adalah seorang yang ditunjuk oleh negara asalnya untuk mewakili dan melindungi kepentingan negara tersebut, baik di negara lain maupun di organisasi internasional. Tugas diplomat Indonesia merujuk pada Konvensi WINA tahun 1961 yang merupakan dasar hukum hubungan diplomatik dan pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Diplomat Indonesia memiliki lima fungsi utama. Pertama, representing atau mewakili. Diplomat mewakili pemerintah dan rakyat Indonesia untuk melaksanakan politik luar negeri dan tidak lupa untuk mengkolaborasikan kepentingan nasional kita dalam kebijakan luar negeri. Kedua, promoting atau mempromosikan. Diplomat juga bertugas membangun citra positif Indonesia di mata dunia dan mendorong kesempatan bisnis dan sosial budaya Indonesia untuk bersaing di dunia internasional. Ketiga, negotiating atau bernegosiasi. Hal ini berarti diplomat harus mampu berunding dan berdiskusi untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia tetap terlindungi dan Indonesia mendapatkan manfaat dari interaksi-interaksi internasional. Keempat, reporting atau melaporkan. Diplomat wajib melaporkan kebijakan luar negeri Indonesia dan juga memastikan penyebaran informasi berjalan dengan lancar antara pembangku kepentingan di dalam negeri dan luar negeri. Kelima, protecting atau melindungi. Diplomat juga memastikan kepentingan Indonesia termasuk warga negaranya di luar negeri terjaga dan terjamin. Nah, setelah tahu tugasnya, di mana nih para diplomat bekerja? Seorang diplomat Indonesia adalah pegawai negeri sipil di Kementerian Luar Negeri atau KEMLU yang diberikan tugas, tanggung jawab dan pepenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan politik luar negeri. Saat ini jumlah total diplomat Indonesia adalah 1.964 orang dengan perbandingan sebanyak 1.234 orang diplomat laki-laki dan 730 orang diplomat perempuan. Para diplomat ditempatkan di Kementerian Luar Negeri dan 132 perwakilan Indonesia yang tersebar di seluruh dunia untuk memperjuangkan Indonesia. Dari perwakilan kita paling utara dunia di Helsinki, Finlandia hingga paling selatan di Wellington, Selandia Baru. Dari yang paling dekat di Singapura hingga yang paling jauh di Bogota, Kolombia. Para diplomat ini juga didukung oleh pegawai Kementerian Luar Negeri lain, seperti Bendaharawan, yaitu pegawai yang bertugas untuk mengatur administrasi dan keuangan, dan juga Kemlu memiliki pejabat komunikasi yang bertanggung jawab mengatur jalur komunikasi antara Kemlu dengan perwakilan-perwakilannya di luar negeri. Nah itu dia teman-teman sekalian, sekilas mengenai tugas diplomat. Jadi tidak semuanya hanya di ruang sidang dan di resepsi saja. Tugas diplomat sebenarnya adalah di garis depan Indonesia dengan negara lain. Episode berikutnya, kita akan membahas mengenai tugas perwakilan Indonesia di negara lain, dan apa aja sih macam perwakilan kita itu. Jangan lupa, follow media sosial Kemlu untuk dapat terus mengikuti capaian dan prioritas diplomasi Indonesia. Sampai jumpa, salam ini diplomasi!